Intro Lebih dari 100 pemuda dan pemudi dari Banjar Kaja, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali menggelar tradisi Omed-Omedan atau Tarik Menarik. Tradisi yang berlangsung tepat sehari setelah Hari Suci Nyepi ini, bertepatan dengan rangkaian akhir nyepi yaitu Ngembak Geni. Omed-Omedan diawali dengan tarian Barong Bangkung, lalu para pemuda-pemudi dari Sekar Taruna Setia Dharma Kerti Banjar Kaja berkumpul dan dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok pemuda atau Taruna dan kelompok pemudi atau Taruni. Dua kelompok berbaris dan berarak-arakan kemudian dipertemukan yang diarak paling depan dari masing-masing kelompok akan berpelukan hingga anggota kelompok lain saling tarik-menarik dalam barisan. Atraksi ini diwarnai aksi siraman air yang membuat suasana semakin seru dan meriah. Menurut Kelian Adat atau Kepala Adat Banjar Kaja, Omed-Omedan merupakan tradisi setiap pergantian tahun Saka yang menjadi ruang silaturahmi antar warga Banjar. Rangkaiannya dari pagi sudah, asal katanya Omed, Omed itu pasal balinya tertarik, kalau dia makan jadi tarik-menarik. Tarik-menarik ini tidak pakai tali, tidak pakai tangan, maskan tapi mengusiannya yang berpelukan, ini yang ditarik. Filosofinya adalah untuk merayakan hari-rayanya Pihak. Artinya filosofinya silaturahmi antara kelompok pemanyar pada saat itu, sekarang sudah dilakukan melayanan kita kita. Jadi setiap pergantian tahun Saka, kita silaturahmi mengandalkan Omed-Omedan. Made Sudama menambahkan, kini tradisi Omed-Omedan diwariskan kepada generasi muda yang dikemas secara kreatif bernama Sesetan Heritage Omed-Omed Festival. Pemerintah Kota Denpasar pun mengapresiasi para pemuda-pemudi yang terus melestarikan tradisi turun-temurun ini setiap tahun. Ini adalah tradisi yang harus kita pertahankan dan tidak semua wilayah ada. Yang ada adalah di Banjar Kajil Sesetan ini, ini artinya tradisi yang harus dipertahankan karena memang tadi yang berbincang-bincang dengan tokoh yang ada di Banjar ini, tradisi ini tidak boleh hilang. Ini adalah tradisi pergaulan antara anak-anak muda yang ada di Banjar ini. Omed-Omedan dilakukan dengan pengawalan para panitia dan pecalang atau polisi adat agar tradisi dan atraksi ini berjalan dalam batas kewajaran. Pemerintah daerah akan menambah anggaran untuk melestarikan festival, seni dan budaya tradisi Omed-Omedan dari 45 juta rupiah pada tahun ini menjadi 75 juta rupiah di tahun depan. Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan.